Halo semuanya, terima kasih sudah bersama-sama Solja selama 22 tahun ini. Ya, tahun ini 2020 kami tepat berusia 22 tahun di bulan April dan tidak ada kata lain yang ingin saya ucapkan selain terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada keluarga, teman-teman baik semuanya dan yang pasti terima kasih berada Solja. Ya, sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa dan sangat berharga untuk aku ya, karena aku itu dewasanya di Solja. Belajar banyak hal di Solja, walaupun banyak juga air matanya, walaupun banyak juga sakit hatinya, tapi semua itu membawa aku pada sesuatu yang baik dan semua itu pastinya membawa aku ketemu sama kamu. So, it's not bad at all. Semoga setelah pandemi ini berakhir, kita bisa ketemu lagi, jumpa-jumpa lagi, nyanyi-nyanyi bareng lagi. Semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keselamatan, sehingga kita bisa berjalan. Thank you. 22 tahun jadi Solja, gue sih ngerasa kalau gue banyak belajar banyak hal di Solja. Belajar hidup, belajar bersosialisasi, belajar nggak jadi orang yang tertutup banget, belajar nggak ngambekkan, belajar dari, ya pokoknya intinya belajar banyak hal deh. Kalau satu hal yang pernah, dulu gue pernah ngajar, waktu interview kepala sekolahnya atau yang interview gue nanya, kok lu sebagai musisi atau seniman, hal paling buruk apa yang pernah atau yang lu rasain gitu. Terus gue bilang, gue tuh kan ngambek gue gitu ya. Terus dia bilang, tapi di CV lo, lo saat itu gue udah sekitar album kedua apa, ya album kedua. Udah dua album sama sekolah dia sekitar 10 apa 17 tahun, eh no no no, 7 sampai 10 tahun. Terus si sekolah-sekolah gue bilang, kalau, nggak sih, mungkin lo di band ini lo banyak belajar, karena kalau lo bilang, eh, lo sebagai musisi tukang ngambek, harusnya lo udah cabut dari dulu, lo nggak akan bertahan di band ini. Tuh, jadi ya intinya kalau di Solja selama 22 tahun gue banyak belajar, eh, soal hidup, soal gimana caranya jadi dewasa dan, eh, gimana caranya punya temen. Nggak sih, ya, pokoknya intinya gitu ya, gue udah banyak temen, gue belajar soal hidup, gue belajar menjadi dewasa, dan gue belajar bertanggung jawab. Itu yang gue dapet 22 tahun bersama Solja. Bless you. By the way, selamat ulang tahun teman-teman. Solja, thank you udah ngucapin selamat ulang tahun ke 22 buat Solja. Terus, nggak nyangka juga, kalau kita masih bisa diterima di umur kita yang ke 22 ini, ya, pesannya dari gue di ulang tahun yang ke 22 ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakannya dengan bikin konser lah, bikin apalah. Sekarang di ulang tahun yang ke 22, kita bikin di rumah aja. Kita udah lama nggak ketemu, ini udah jalan 3 minggu, kita nggak saling ketemu satu sama lain, tapi kita sempat bikin video bareng, ngejam bareng, ngejam online lah, ya. Itu kesannya di ulang tahun Solja yang ke 22 ini, ya. Karena kita sedang berada di tengah pandemi, yang memaksa kita nggak bisa ketemu satu sama lain. Terus, pesannya, kayaknya pesan terlucut buat berada Solja kayaknya, ya. Thank you buat berada Solja yang udah ngedukung kita selama 22 tahun ini berkarya. Thank you, mudah-mudahan kalian semakin kompak, semakin solid, dan nggak pernah bosen sama kita-kita, ya. Thank you banget. Sampai ketemu. Halo, berada Solja. Happy anniversary buat Solja. 22 tahun gue bersama Solja. Kita membangun karir bersama, membangun band bersama, membuat album bersama. Buat gue, Solja, ya setengah hidup gue. Karena di umur setengah hidup gue itulah, gue bersama anak-anak membangun Solja. To be exact, Solja, itu band yang apa ya, yang terbentuk. Karena berkat yang maha kuasa sih, bukan kita. Kita nih nggak ada yang jago main band. Nggak ada yang bener-bener mau nge-band karena mau nge-top. Nggak ada yang punya keinginan untuk menjadi orang terkenal gitu. Nggak ada sih. Kita cuma senang musik, pengen main musik. Dulunya mau mengisi waktu luang dengan bermain musik, tapi dari iseng-iseng jadi serius. Jadi kayaknya iseng-iseng yang serius tuh mungkin banyak terjadi di orang-orang ya termasuk di kita juga, termasuk di Solja. Dan gue bersyukur kita semua bisa sampai di sini, Solja bisa sampai di sini selama 22 tahun. Cuma kajaiban sih. Lu nggak kanyangka band yang isinya orang-orang yang kalau di kasat mata ya nggak punya kapasitas untuk jadi musisi gitu. Apalagi punya album, kita aja belajar bikin album sendiri. Kita recording juga nggak ngerti caranya recording. Tempat recording dimana, caranya recording gimana kita nggak tahu. Cara bikin lagu aja kita tadinya nggak tahu. Jadi Solja itu berkat banget gitu. Sebuah kajaiban yang maha kuasa kita sampai bisa bikin lagu. dari nggak bisa bikin lagu, dari nggak bisa rekaman, sampai punya lagu sendiri, sampai 5 album, punya studio sendiri, dan yang tadinya nggak ngerti cara rekaman gitu. Jadi buat gue, Solja adalah miracle. Solja!